Dan Polandia sudah bekerja sama selama hampir 60 tahun. Salah satu saksi sejarah dalam hubungan kedua negara ini adalah mantan diplomat Polandia, Andriy Warzeniak. Hubungan antara Indonesia dan Polandia sudah terjalin selama hampir 60 tahun. Meski terpaut jarak yang jauh, kedua negara sepakat untuk terus mengembangkan potensi kerjasama yang ada. Andriy Warzeniak adalah saksi sejarah hubungan kedua negara. Ia adalah mantan diplomat Polandia yang bertugas di Indonesia sejak 1961 hingga 1971. Selama 10 tahun bertugas di Indonesia, Andriy menjalin hubungan baik dengan banyak tokoh ternama Indonesia. Termasuk Presiden Indonesia saat itu, Soekarno. Dedikasi dan kecintaannya pada Indonesia membuat Presiden Soekarno menyematkan nama Nusantara sebagai nama tengahnya. Selesai bertugas di Indonesia, Andriy menjadi kolektor benda seni Indonesia. Koleksinya sangat banyak, bahkan melebihi koleksi artefak Indonesia di Belanda. Sebagian dipajang di kediamannya, sementara sebagian lainnya menjadi milik Museum Asia Pasifik di Warsawa yang didirikannya pada 1973. Hubungan kedua negara yang sama-sama memiliki warna bendera merah putih ini sempat tenggelam. Untuk memperbaikinya, pemerintah Polandia menginginkan lebih banyak lagi kunjungan tingkat tinggi. Tujuannya untuk membahas potensi kerjasama di berbagai bidang, terutama di sektor perdagangan. Tahun 2014, surplus perdagangan Indonesia dan Polandia mencapai 560,8 juta dolar Amerika. Namun surplus ini masih lebih berat ke Indonesia. Demi mencapai keseimbangan perdagangan, Polandia berniat membawa investasi ke Indonesia di bidang industri dan pertanian. Di bawah arahan Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel, duta besar memainkan peran penting dalam meningkatkan hubungan antar kedua negara. Peter Gonta dilantik menjadi duta besar Indonesia untuk Polandia 2014 silam. Untuk menarik wisatawan Polandia ke Indonesia, ia punya strategi yang lain dari biasanya. Bukan kekayaan alam atau budaya Indonesia yang dijualnya, melainkan Indonesia yang modern dan juga maju. Buat saya memperlihatkan Indonesia yang modern jauh lebih penting dari menunjukkan kultur Indonesia. Karena kultur Indonesia sangat kaya. Yang penting kita harus bawa dulu turisnya ke Indonesia. Kalau sudah sampai di Indonesia, haram hukumnya kalau kultur kita yang begitu kaya raya tidak kita sampaikan kepada mereka. Dalam bidang perdagangan, Peter Gonta menargetkan volume perdagangan Indonesia dan Polandia meningkat hingga 100% selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nilainya sekitar 1,1 miliar dolar Amerika hingga tahun 2019. Masyita Baziat, Akbar Rani Fuad, melaporkan untuknya.